Koperasi Simpan Pinjam rupanya masih menjadi pilihan warga meminjam dana untuk berbagai kebutuhan, diantaranya sebagai modal usaha. Di Sumatera Utara misalnya sebuah koperasi simpan pinjam sukses membantu 45 ribu perempuan membangun wira usaha mandiri. Koperasi Simpan Pinjam rupanya masih memberikan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat. Di Medan Sumatera Utara, sebuah koperasi simpan pinjam bernama POKMAS Mandiri berhasil menyeluruhkan pinjaman kepada lebih dari 45 ribu perempuan untuk digunakan sebagai modal usaha. Bahkan kini koperasi POKMAS Mandiri telah tersebar di berbagai wilayah di Sumatera Utara, seperti di Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kabupaten Asahan. Rizali Nasution, pendiri koperasi POKMAS Mandiri, mengaku sempat memiliki kendala keterbatasan modal. Yang tidak kalah pentingnya terbatasan kita pada ketersediaan modal, karena kita kan memang istilahnya mandiri. Dan rata-rata kita lebih banyak mengatur, mengelola, sesungguhnya ibu-ibu ini juga akan rajin menyimpan. Sehingga pada dasarnya mereka ini sudah menjadi sub-sub koperasi yang saling meminjamkan uang kepada kita hanya mengelolanya. Para anggota koperasi pun merasa sangat terbantu dengan kehadiran koperasi ini. Mereka merasa lebih mudah meminjam dana tanpa adanya persyaratan yang dirasa rumit. Dana yang bisa dipinjamkan koperasi POKMAS Mandiri memang tidak besar. Hanya berkisar 1 hingga 6 juta rupiah per anggota. Namun itu pun sudah lebih dari cukup untuk membantu para perempuan ini hidup mandiri. Dari Medan Sumatera Utara, Henry Fauzi, Metro TV.